Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya Amin Ini videonya aku mulai sekitar jam setengah 3 pagi Jadi aku udah mulai untuk buka-bukain es yang aku bikin tadi malam ya teman-teman Ini udah jadi Jadi tinggal aku bongkar Dan ini udah jadi rutinitas harian aku tiap hari Isinya ngerjain bikin es gitu ya Untuk ngisi stock freezer gitu Jadi aku alhamdulillah sih jualannya Jualan es kayak gini Aku bilangnya es telur, es bulat Tapi anak-anak disini bilangnya es kul-kul gitu Terserah anak-anak lah nyebutnya apa ya gitu Dan ini masih seperti biasa Aku jual 1000 isi 4 ya Emang udah aku bungkus-bungkusin Dan ini sih gak tentu pokoknya Kalau misalnya esnya udah habis Atau cetakannya kosong Aku ngisi gitu Freezernya kosong aku isi Jadi pas bekunya gak tentu jadwalnya gitu Pokoknya kapan kosong Dan aku sempat ya udah diisi Dan ini sebetulnya lama di proses pembekuannya sih Karena harus nunggu sekitar 4-5 jam Baru bisa beku ya Kalau untuk larisnya alhamdulillah Laris manis seperti rasa es ini ya teman-teman Seperti yang bisa teman-teman lihat Dicuplikan tadi di awal ya Alhamdulillah cepat kalau untuk habisnya Ya gak apa-apa sih Jadwal tidur juga jadi gak tentu Karena kayak misalnya aku bikin es ini jam 9 Berarti nanti sekitar jam 1 atau setengah 2 Aku bangun untuk membukain si es ini gitu ya Ya alhamdulillah gitu gak apa-apa Capek-capek sedikit Yang penting bisa menghasilkan uang gitu Karena kalau gak punya uang itu lebih capek Benar apa gak sih teman-teman Tapi aku juga gak maksain sih Kayak misalnya kalau aku sempat Aku sanggup yaudah dikerjain Apalagi dalam kondisi perut aku yang semakin membuncit gitu ya Alhamdulillah ini sudah memasuki usia kehamilan 8 bulan Jadi ya sebetulnya bukan banyak istirahat ya Justru harusnya kayaknya banyak gerak deh Biar memudahkan proses persalinan juga gitu ya Jadi yaudah aku ngerjainnya Se-enjoy-nya aku Ya sebisanya aku lah Pokoknya gak memaksakan kehendak diri gitu ya Karena memang ya gak boleh terlalu capek juga gitu Terus ini lanjut Aku juga bakalan mixer es krim ya teman-teman Karena emang ini jualan utama aku Es krim dan juga es yang telur bulat-bulat tadi itu ya Gak aku share disini resepnya Karena aku juga udah pernah bikin Resepnya yang gak jauh-jauh beda gitu Kadang aku bikin es krim ini aja Pakai filling gitu teman-teman Karena memang gak punya Apa gelas ukur yang ada milih-milihnya gitu Jadi ya kadang pakai kira-kira Pakai gelas yang kira-kira itu Isinya 300 mili yang kayak gitu-gitu Selain aku udah pernah bikin tutorialnya Atau caranya Itu juga di youtube tuh banyak banget deh Cara-caranya Aku juga terinspirasi dari videonya Orang-orang yang ada di youtube gitu Yang penting Mau praktekin gitu ya Cari yang kira-kira Emang sesuai dengan selera kita gitu videonya Kalau misalnya ada yang masih mau resepnya Kapan-kapan aku bikinin tutorialnya juga Bukan gak ada resep rahasia sih Karena emang ya aku juga nyontek dari youtube Terus ini aku udah mulai mixer Ini aku tutup pakai tutup panci Bukan karena ada rahasia diantara kita ya teman-teman Tapi ini tuh karena kondisi Si esnya itu kayak masih ada agak beku Terus agak menggumpal-gumpal gitu Dia biasanya pada loncat-loncat gitu kan Jadi aku tutupin pakai tutup panci gini Ini udah ditutup aja Masih pada lompat-lompat ke sana kemari gitu Jadi bukan karena nutupin rahasia Kalau misalnya udah gak lompat-lompat yaudah Tinggal ditaruh aja tuh tutupnya Dan kalau udah gak lompat-lompat ini Biasanya aku bakalan proses Ngasih SP dan juga perasanya Aku perasanya pakai pop es Dan aku kasih pewarna Biar warnanya makin menarik Pilihan perasa jatuh ke pop es itu Selain rasanya yang emang udah kayak terjamin enak Iya gak sih karena emang Anak-anak juga udah sering kan pada makan pop es-pop es begini Terus dia juga pilihan rasanya banyak banget gitu Jadi makanya untuk rasa aku pakai pop es Ini biasanya aku mixer sampai ngembang 2 kali lipat Kadang juga lebih ya tergantung pokoknya Ini untuk mixernya aku sekali mixer aja kurang lebih 15 sampai 20 menitan Kalau udah jadi kayak gini ya sudah tinggal kita packing ke apa? Packing Dimasukin ke cup-cupnya gitu ya Untuk jualnya disini aku masih jual harga seribuan ya teman-teman Pokoknya semua yang aku jual esnya itu seribuan Es bulat, es krim, es batu juga sama seribuan Untuk untungnya sendiri ini lumayan ya teman-teman Bisa 3 kali lipatnya Misalnya modal Rp40.000 Ini jadinya bisa sekitar 120 cup 130 cup pokoknya tergantung hasil mixerannya Terus sama ngisi ke cupnya ini ya Karena ini kan ngisinya manual Jadi kadang-kadang ada yang isinya agak penuh Ada yang standar gitu Jadi isinya kadang-kadang gak tentu Ya pokoknya masih tetap ada untungnya lah Alhamdulillah Pokoknya disyukuri aja Buat teman-teman yang punya kulkas atau freezer nganggur Bisa juga dicoba ya Karena emang jualan kayak gini tuh Untungnya lumayan banget gitu Apalagi kalau yang di daerah teman-teman Banyak anak-anak kecilnya gitu Jadi bisa jadi pangsa pasar Dan ini hasilnya teman-teman Udah jadi semua Terus masih ada sekali adonan lagi Tapi gak aku terusin Karena ini sudah mepet waktunya Karena aku kan harus masak juga pagi Jadi yaudah sampai sini dulu ya Videonya Mudah-mudahan bisa mengobati Kerinduan teman-teman Karena aku hampir seminggu Gak upload video Jelah lebaybet Sok ngartis ya Tapi ya Kadang ada yang itu sih Ada yang nanyain gitu Kok gak upload-upload Apa aku sehat gitu Sehat Alhamdulillah teman-teman Cuma Aku tuh mager apa ya Sebetulnya bukan mager Karena kalau untuk beraktifitas Seperti biasa Ya aku biasa aja teman-teman Ada aktivitasnya Cuma kadang Lagi menikmati Beraktifitas Tanpa adanya Sorotan kamera Cela Lebay banget Dan ini Kondisi Aku buka toko Ya ini udah setengah tujuh Dan biasanya Mulai rame Emang sekitar jam setengah tujuan Dan ramenya itu Sekitar 20 menitan gitu Jadi tokonya rame Sama bocil-bocil sekolah Begini Selamat pagi Terima kasih ации ini aku juga sambil fotokopi ya karena tadi pagi ada yang fotokopi naruh terus ditinggal nanti ngambilnya sambil njemput anaknya pas pulang sekolah jadi emang disambi-sambi gini makin agak siang makin rame karena mereka pada buru-buru eh bukan buru-buru sih maksudnya kayak kejar-kejaran sama jam masuk sekolah jam 7 gitu kan karena nanti kalau misalnya udah masuk kelas itu gerbang bakalan ditutup gitu dibuka lagi ya nanti pas pulang sekolah jadi istirahat anak-anak gak keluar gitu teman-teman jadi ya alhamdulillah rame 20 menit tuh kayak uang terkumpul gitu nanti pulang sekolah dilanjut lagi karena udah keisi lagi kayak tadi ada satu adonan yang belum aku mixer kan itu bisa dimixer pas paginya setelah sepi gitu aku mixer suami yang jaga toko jadi waktunya anak-anak pulang sekolah sekitar jam 11 jam 12 itu sudah mulai ada es yang jadi lagi dan ini saking ramenya aku sampai gak ngeh gitu ada yang dari tadi gak aku layan-layanin karena memang ya satu orang gitu yang datang banyak jadi aku bingung terus alhamdulillah sih di akhir-akhirnya pas lagi rame-ramenya itu mas Dio datang lagi pulang gitu karena teman-temannya pada ngajakin beli es krim jadi dia tadi udah berangkat karena diajakin sama temannya untuk beli es krim jadi dia pulang lagi lumayan sih jadi dibantuin sama mas Dio oke videonya sampai sini dulu ya terima kasih banyak sudah menonton sampai ketemu lagi insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati